Hingga dipotong inna ma, inna. Inna ma itu loh, pakai inna. Ketentuan-ketentuan salah satunya. Ahlul bayat, padahal disitu cerita istri Rasulullah. Akisim sholat wa'ita'u zakat wa'atiulloha wa rasul. Dilihat Qur'annya. Terus kamu seenaknya sendiri. Ini umat memuliakan keluarga kamu. Karena mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Ya kamu mentang-mentang ngomong kayak gitu kan, udah ngomong salah itu. Bahwa kitab kuning. Wifi Harun itu goblok gak nganti kitab kuning. Wifi Harun itu mengajak podcast kamu. Itu sama saja. Menjelek-jelekkan kamu, menjatuhkan kamu. Karena apa? Wifi Harun itu goblok gak tau standar ilmu agama. Istawal ma'u wal khosabah. Ilmu agama itu harus ada speknya standar. Enak aja mengap sana mengap sini. Dan untungnya apa? Kamu sok suci nyatanya kamu mempenjara. Kamu rela mati begini-begini. Demi umat-umat matamu. Habib dikurang dari umat goblok. Sing dari umat Rasulullah SAW. Sopo kue. Sopo yang keizinan Habib. Orang menghargai orang yang memuliakan. Istawal ma'u wal khosabah. Kalau ingin mulia, muliakan orang. Ngajarkan huruf Arab. A, i, u. Saya ini orang. Kalau orang yang tahu prinsipnya orang. Kalau orang ingin mulia, muliakan orang lain. Kamu tidak pernah memuliakan orang lain. Kamu memuji-muji sendiri. Kamu mempetuhankan dirimu sendiri tentang kehabibat. Kemudian mengajak orang. Agar menyembah kamu. Mencium kaki kamu. A, i, u. Aku itu uang. Uang-uang na'uang. Uang na'uang na'uang. Aku benar dewe. Aku penggawaiannya setan. Benar ikan itu. Benar itu adat. Benar menurut Allah. Benar menurut orang banyak. Dan benar menurut diri sendiri. Itu yang paling jelek. Apakah kayak gitu? Yang dikatakan para haib yang benar. Diam saja. Karena dia sudah menghancurkan kelompok Habib. Dan membunuh karakter-karakter Habib. Saya tidak terima karakter Habib yang sebenarnya dibunuh. Saya paling tidak terima. Hei, Bahar. Saya paling tidak terima karakter Habib dibunuh. Jangan ngomong Habib Lufri berjuang dengan cara halus. Dengan cara kasar. Saya lihat Youtubenya Bahar. Yang dikatakan Habib Bahar. Saya males menyebut Habib. Menyebutnya Bahar. Dan Habib Brisik saya menyebutnya Brisik. Yang apa? Podcast. Di tempatnya Refi Harun. Memang Bahar goblok. Refi Harun goblok. Betul enggak? Refi Harun goblok. Bahar goblok. R. Bahar. Kamu goblok ya? Saya tanya. Har, Bahar. Kamu goblok apa? Kamu goblok apa pintar? Har, Bahar. Kamu itu goblok-goblokin Gus Bukat. Sok tahu. Kamu goblok-goblokin juga sama aja goblok. Kamu goblok. Goblok-goblokin orang kan goblok. Goblok-goblokin orang itu sok pintar. Berarti goblok. Saya yang goblok-goblokin kamu ada dasarnya. Mau ikut-ikutan dasarnya sama saya. 76. Orang tidak boleh berkata jelek oleh Allah. Tapi kalau orang yang kurang azar, dolim, culok-culok matanya itu, goblok-goblokin, pokok-pokoknya, gendeng-gendeng, boleh. Har, Bahar. Maaf. Maaf, Habib. Buat Habib-Habib yang benar, saya mohon maaf. Dengerin ini. Saya mohon maaf kepada Habib-Habib yang benar. Ini Bahar mencoreng nama Habib dan berisik. Bahar mengusak karakter kehabiban. Dengerin ini. Mau terima silakan, tidak terima silakan. Emangnya aku pikirin. Saya males mikirin. Kenapa saya ngomong gini? Iya. Dan saya sama dengan Gus Fuad Kleret. Saya tidak suka Habib dakwah di Indonesia. Yang kasar. Yang asal-asalan. Yang ngawur. Karena mengusak peribumi. Mau ngomong apa? Saya tanya, Bahar. Maaf, Habib, yang benar. Saya tanya, Bahar sama berisik. Siapa yang menyebut kamu Habib awalnya? Di Indonesia, satu. Terus yang menyebut kamu sampai burdah atau berjanji itu, ufad duhuri itu. Menyebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu apa? Dikurannya apa? Itu pendapat ulama apa? Kamu dihabib-habibkan apa gimana? Yang pertama membaca sholawat. Ya Rasulullah salamun alik Ya Rufi' ashani fadda roji Atfadda yaji Ratallah alamin Ya ukhailal juti wal karamin Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Rasulullah dan keluarganya Ya Rufi' ashani fadda roji ala sayyidina muhammad Orang-orang yang terpilih Itu siapa? Apakah itu hadis? Apakah itu Qur'an? Apa Rasulullah sendiri mengatakan Ini duriah saya Yang sudah diselamatkan Keterangan di Al-Quran jelas itu Dipotong ayatnya Innamai Yudhullah liyat Isam Ahlul Baiti wa Tuhirikum Tadhir Itu jelas Itu dibotong Innamah Ada innamanya Terus kamu ngaku-ngaku Habib dari mana? Eh goblok bahar sama berisik Kamu dipanggil Habib Dianggap Habib Oleh orang-orang yang menyintai Rasulullah salallahu alaihi wasalam Jadi umat Rasulullah Memuliakan Rasulullah Menghargai anaknya Hingga dipotong innamah Innamah itu loh Pakai innah Ketentuan-ketentuan salah satunya Ahlul Bait Padahal disitu cerita istri Rasulullah Akisimi sholat wa ita'u zakat Watiullah hawa rasul Dilihat Qur'annya Terus kamu seenaknya sendiri Ini umat memuliakan keluarga kamu Karena mahabbahnya kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam Ya kamu mentang-mentang Ngomong kayak gitu kan Udah ngomong salah itu Bahwa kitab kuning Levi Harun itu goblok Nggak ngerti kitab kuning Levi Harun itu Mengajak podcast kamu Itu sama saja Menjelek-jelekkan kamu Menjatuhkan kamu Karena apa? Levi Harun itu goblok Nggak tahu standar ilmu agama Istawal ma'u wal khosabah Ilmu agama itu harus ada speknya standar Levi Harun goblok Ngajak-ngajak kamu Kamu mau aja diajak orang goblok Dasar goblok juga berarti Orang goblok Mau diajak orang goblok Kalau orang pintar Nggak mungkin Mau diajak orang goblok Jadi fitnah Rata-rata orang pintar Diikuti orang goblok Ini beda Orang pintar ikut orang goblok Songong loh Nggak tahu standar Ngaku Habib-habib Kamu dipahami dong Faedah-faedah ngamil itu sendiri Dunia dengan akhirat itu Nggak ada fungsi bro Ngamilnya wal akhirah wawu dengan al Hanya gambaran dunia dan akhirat Hatal al Hatah-hatah roksaha ngatof Berarti sudah jadi hubungan Itu beda Koidah-koidahnya itu loh Memalukan ini Asal jeplak Kamu pembunuh karakter Habib-habib se-Indonesia loh Saya tanya mufasir-mufasir itu Hingga membuat pejanji Memuji-muji Rasulullah Kamu rusak gara-gara Otak kamu yang kotor Garbah Siapa yang pertama Mengatakan Masalah kamu turunan Rasulullah Silahkan Tapi Yang menganggap kamu habib Ahlul baik Yang disamakan dalam Al-Quran Itu siapa Maaf Seumpama Gurunya Gus Fuat Leret Itu memotong kalimah Inama dari inama Tulisan di atasnya itu banyak Dan terkipnya Di Al-Quran itu Masalah Alul baik Itu terkip Mu'anas goblok Mu'anas itu menandakan wanita Bukan keturunan laki-laki Dan wanita Menandakan wanita Rasulullah berwasiat Kepada istrinya Mu'anas itu ada Tiga atau empat itu terkip di atas Tahu terkip apa enggak sih Tahu tuntunan Susunan bahasa enggak sih Nah para ulama Pengikut Rasulullah S.A.W. S.A.W. Oleh sahabat dan lain sebagainya Yang mengimani Bahwa mengimani Rasul Dalam rukun iman Mengimani Rasul Karena kamu keturunan Rasul Dari Sayyidina Ali Kalau ngomong silsilah Sudah enggak ada Itu dalam Al-Quran silsilah Kamu karena keturunan Dari menantu Bapak-apakun saudara Sudah lain Kamu keturunan Dari wanita Apakah Rasulullah Punya anak laki-laki yang hidup Tapi Karena mahabbahnya Kepada Rasulullah S.A.W. Maka pecinta-pencinta Umat Tiyosulillah Mencintai Rasulullah Segenap anak tulunya Dikatakan Habib Kekasih Nah bahasa itu saja terpotong Kalau dikasih Ina Ina Habibullah Atau Ina apa Maka rujuannya pada Ina Standar Kalau Habib saja Kekasih-kekasih apa Kekasih-kekasih Tidak boleh Dakwa di Indonesia Kan maknanya kekasih Habib Kekasih apa Kekasih-kekasih kodok Kekasih apa Di situ itu masih memiliki makna Apa Makna luas Makna bias Tidak jelas maknanya Kekasih-kekasih apa Kekasihnya siapa Masih ada pertanyaan Maka butuh ngamil Paham gak Kamu mau bawa ke dalam segi apa Segi bahasa gak bisa bro Undang-undang aturan Florensik harus menggunakan bahasa Refri Harun kamu ajak Om mau ajak ke podcast Atau Refri Harun yang ajak podcast kamu Goblok Refri Harun Congori Refri Harun Goblok-blok Mau usah ini Orang-orang dini yang menembarkan fitnah Al-fitnah itu asal dominalkot Fitnah lebih kecil daripada pembunuhan Ini bulan Ramadan bro Bulan yang turunnya Al-Quran Sebagai petunjuk Ahlul Bayt Ahlul Bayt adalah keluarganya Rasulullah Yang diwasyati oleh Rasulullah Yaitu istrinya Hakimis sholat Lakukan sholat Waita'ud zakat Laksanakan zakat Wati Allah Warasul Sama Rasul-Rasul lainnya Kok kamu aja baru keturunan Belum tentu keturunan dari wanita Yang gak bisa jadi raja lah Keturunan wanita Apa bisa Menjadikan perwalian Keturunan wanita Seumpama saya wanita Istri saya laki-laki Bisa merampas Haknya laki-laki Haknya laki-laki Dalam segi Apapun gak bisa goblok Dalam segi waris gak bisa Warisan laki-laki adalah warisan laki-laki Warisan perempuan adalah warisan perempuan Dan apabila warisan perempuan Anak satu hukumnya berapa? Separuh atau gimana? Kalau anak perempuannya dua Bagaimana? Kalau pewaris perempuan satu Kemudian sebagian yang separuh diberikan Saudaranya Atau gimana? Saudara laki-laki dan perempuannya Gak nyamperung bro Kamu jangan sok-sokan Hapip-hapipan disini Terima kasih telah menonton!